Ustaz, saya ingin bertanya tentang jamaah umat islam yang begitu banyak. Ketika saya mengikuti organisasi kerohanian di kampus, teman-teman saya di sana yang membuka pikiran saya tentang islam yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, saya bingung dengan banyaknya jamaah umat islam. Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallah fiqyah. Ini penting hal ini. Rasulullah SAW, sebelum meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat yang mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَخْتِلَافًا كَثِيرًا Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. كَثِيرًا Banyak sekali. Jadi kadang jamaah banyak, Ustaz bingung, mana yang benar ini? Fulan bilang halal, Fulan bilang haram, Fulan bilang boleh, Fulan bilang tidak boleh. Kita bingung ini. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang hidup setelah aku mati, akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. Bagaimana solusinya? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّكُمْ مَمُهْدَثَاتِ الْأُمُورُ Kata Rasulullah SAW, solusinya ketika kita melihat banyak jamaah ini, kalian tegang sunnahku. Dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Sudah. Kita lihat di antara jamaah itu, mana yang paling dekat sama sunnah Rasulullah SAW. Mana yang omongannya itu, khala Rasulullah. Mana yang omongannya itu, Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, tamas seku biha. Itu yang perlu dipegang. Jangan dipegang. Tapi dipegang ibaratkan tali, dan gigit ujungnya dengan gigi-giraham kita. Sehingga tidak akan lepas. Dan itu yang berat. Karena di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, Al-Qabidu ala dini, kalqabid ala ljamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu, seperti orang yang pegang bara api. Sampai yang kuat. Waiyaku memuatethatil umur. Hati-hati dengan yang baru-baru, perkara-perkara yang baru-baru. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. Maka melihat jamaah-jamaah yang banyak sekali itu, Alhamdulillah sudah ada solusinya. Ikutin sunnah Nabi dan sunnah Khalifah. Al-Rashidin al-Mahdiin. Kemudian jamaah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, akan selamat dari kesesatan. Rasulullah SAW mengatakan, Taraktu fikum syai'aini, lantabildu ba'dahuma. Aku meninggalkan buat kalian dua perkara. Lantabildu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku, kata Nabi SAW. Nabi menjelaskan nanti, ada orang-orang yang tidak mau dengan sunnah. Ustaz, bagaimana kita memperoleh yang teguh dengan sunnah? Sunnah itu ada yang bo'if, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sohi. Terus kita bagaimana? Kita kan tidak mengerti. Alhamdulillah kan ada ulama yang mengerti. Jadi jangan sampai menolak semua sunnah. Ketika sohi terima, ba'if ditinggalkan. Kita tidak akan tersesat. Kemudian yang keempat, kita akan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kata Nabi SAW. Barang siapa yang benci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku, bukan dari aku, kata Nabi SAW.